Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Analisa iklan Oreo. Untuk iklan, iklan atau dalam bahasa Indonesia formalnya pariwara adalah promosi benda seperti barang jasa, tempat usaha, dan ide yang harus dibayar oleh sebuah sponsor. Manajemen pemasaran melihat iklan sebagai bagian dan strategi promosi secara keseluruhan komponen lainnya dari promosi termasuk publisitas, hubungan masyarakat, penjualan, dan promosi penjualan. Untuk target audiens Oreo, Oreo ini merupakan jajanan bagi anak maupun biskuit bagi segala usia. Memang Oreo ini sudah dikenal oleh semua orang, tetapi iklan dan promosi terus diperbarui. Seperti yang sering muncul di televisi saat ini adalah iklan Oreo dengan visualisasi kartun. Dalam iklan Oreo terbaru mengajak penonton untuk membayangkan rasa enak dari Oreo yang terdiri atas krim yang nikmat dibalut oleh sandwich secepat. Untuk tujuan iklan, Oreo biskuit sandwich yang dari awal kemunculannya lebih menyasar ke anak-anak sebagai konsumen utama tetap gegoh dengan segmentasi pasar yang mereka ambil. Dengan menggunakan animasi yang lucu, ritme lagu yang ringan, dan liriknya yang sederhana, tak heran jika anak-anak menunggu iklan ini sekadar untuk ikut bernyanyi dan melihat si vampir beratraksi. Tak hanya itu, bahkan orang dewasa pun terhipnotis oleh iklan ini, seakan yang mereka tonton adalah musik video penyanyi terkenal, bukanlah sebuah iklan biskuit yang berdurasi tidak lebih dari satu menit. Untuk yang pertama adalah menciptakan persahabatan, kerukunan, persatuan, dan menghilangkan permusuhan. Suatu problematika sederhana anak-anak dalam menjalin hubungan pertemanan dan kawan bermain dalam tumbuh kembangnya. Perwujudan rasa empati kepada anak-anak ketika semakin banyaknya kekerasan pelihim yang marah terjadi di lingkungan sekolah. Untuk yang kedua tujuannya yaitu iklan Oreo sekaligus memberikan sindiran keras terhadap bagi orang dewasa dengan banyaknya konflik antara suku, ras, agama, dan golongan di berbagai negara. Setelah menampilkan isi Oreo yang berupa krim dan sandwich coklat, kemudian ditampilkan dua tangan yang saling memberi dan menerima biskuit Oreo. Menariknya kedua tangan yang berada di antara biskuit hitam dengan krim putih di tangannya ini memiliki menggambarkan warna kulit dan status sosial yang berbeda. Untuk kemudian ada kualitas produk, Oreo mengkomunikasikan sekolah pada masyarakat bahwa produk yang dibuatnya berdasarkan standar mutu yang sangat tetap diolah dengan bahan pilihan sehingga biskuit Oreo merupakan biskuit yang berkualitas dan menyehatkan bagi keluarga. Dan Oreo terus menjaga kepribadian produknya sebagai biskuit anak yang menyehatkan dan menyenangkan. Untuk yang berikutnya persuasi, dalam iklan Oreo terbaru mengajak penonton untuk membayangkan rasa enak dari Oreo yang terdiri atas krim yang nikmat di bala-bala sandwich coklat. Hingga jika memberikan kepada vampir dan hiu yang netbin makhluk yang menyeramkan dengan memakan Oreo maka akan menjadi menyenangkan. Selain itu, dalam iklan ini juga terdapat visualisasi berbagai Oreo kepada semua orang, warna kulit, suku, hingga rebut. Ini mengartikan bahwa Oreo memang sudah disukai oleh semua orang, bisa menjadi pemersatu perbedaan yang sesuai dengan type line penuh keajaiban. Ditambah lagu yang menarik dan mudah diingat, iklan ini menjadi salah satu yang mudah diingat oleh konsumen. Itu berarti iklan ini berhasil menarik perhatian konsumen dengan visualisasi animasi yang modern yang pasti disukai, terutama oleh anak-anak dan audio lagu yang mudah diingat. Ini analisis iklan Oreo versi penuh keajaiban. Analisis iklan Oreo itu, iklan Oreo memiliki banyak versi, disesuaikan dengan waktu berawal dari versi diputar, jilet, ditelupin, hingga sekarang yang versi penuh keajaiban dengan tampilan animasi yang unik dan lucu, serta lagu yang mudah diingat oleh siapapun, bahkan anak-anak sekalipun. Untuk makna visual pada iklan Oreo, yang pertama versi hiu bergigi tajam. Dalam iklan Oreo versi hiu bergigi tajam, memiliki makna sebagai pengantar keajaiban yang menjadi dikarenakan oleh adanya biskuit Oreo. Keganesan hiu tidak ditampilkan secara menyeluruh di dalam iklan Oreo, melainkan hiu dalam iklan ini memiliki sifat yang baik dan mau berbagi kepada makhluk lain, yaitu mangsa mereka sendiri, anak anjing laut. Makna visual berikutnya, Oreo dalam iklan dipercaya mampu memberikan keajaiban terhadap siapapun yang memakannya, maka akan bisa berubah menjadi baik. Dalam versi hiu, penggunaan karakter hiu yang ganis dirasa mampu mau munculkan keajaiban yang terjadi karena biskuit Oreo, perubahan hiu yang menjadi baik hati dan mau berbagi dengan anak anjing laut, menampilkan kesan bahwa tidak semua terlihat menyeramkan atau buas tersebut adalah jahat. Tetapi dengan adanya sedikit keajaiban, maka sesuatu yang jahat tersebut bisa berubah menjadi hal yang tidak terduga. Pesan inilah yang membangun citra dari produk Oreo yang seolah memiliki kemampuan dalam berbagi kebaikan. Dalam iklan Oreo versi berdikitan jam, penggunaan karakter hiu yang ganas atau buas memiliki makna sebagai pengantar keajaiban yang dikarenakan keajaiban dari biskuit Oreo. Untuk yang kedua adalah versi vampir. Dalam iklan Oreo versi vampir, representasi makna keganasan yang tergandung dalam iklan adalah jangan menilai sesuatu dari penampakan luarnya saja, dimana dalam bari biasa yaitu Don't Juts' Book by Its Cover, yang artinya jangan menilai buku dari covernya. Dalam tayangan iklan ini digambarkan dengan sosok vampir yang identik dengan hal menyeramkan penghisap dalam manusia. Namun dalam iklan sosok vampir tersebut tidak seperti karakter vampir aslinya. Namun si vampir dengan wanita berambut kuning berbagi segala susu dan meminumnya secara bersama-sama. Dan hal inilah yang menjadikan vampir berubah baik dengan mengajak wanita berambut kuning tersebut berdansa atau menari dengan riang. Terlihat bahwa vampir yang menyeramkan terlihatkan memiliki sosok yang baik terhadap wanita berambut kuning tersebut. Perubahan ini terjadi setelah vampir Seolah memiliki keajaiban yang dapat merubah makhlukannya sekalipun menjadi baik dan bersahabat. Berikutnya adalah representasi makna dalam iklan Oreo edisi penuh keajaiban. Representasi makna dalam iklan Oreo edisi penuh keajaiban ini adalah penggunaan keajaiban. Namun dalam pemaknaan di sisi lain, penggambaran manusia sebagai manusia sosial yang saling membutuhkan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri atau secara individual, manusia membutuhkan manusia lain agar bisa bertahan hidup. Maka dari itu guna membangun hubungan dengan manusia lain kebaikan dalam harga berbagi sama terperlukan untuk membangun suatu hubungan yang baik. Sudah Pak. Pak Edi kasih pertanyaan. Nanti ditulis di... Apa namanya? Maaf suara ini putus-putus. Putus-putus. Halo tes, tes. Bagaimana sekarang? Masih putus-putus? Halo? Gimana? Andi? Dengar suara Pak Edi? Dengar Pak. Oh. Baik ya? Dengar Pak. Suara si Rizki kayak robot. Dengar Pak. Nah itu ada, nampaknya ada, ada sinyalnya kurang bagus ya? Oh, bagus. Ketawanya bagus, tapi bareng ngomong. Dengar Pak. Baik ya. Jadi, Pak Edi kasih pertanyaan. Pertanyaannya itu nanti kalian tulis di dalam live chat. Langsung. Makanya, dan tidak pada semuanya, acak nanti ya. Untuk kali ini, Pak Edi kasih pertanyaan kepada... Ya, satu kelompok saja. Kelompoknya. Dewi. Halo Dewi. Iya, Pak. Baik. Apa tagline iklan Oreo tadi? Tulis di chat. Pertanyaan dulu, Pak. Ya. Apa tagline dari iklan Oreo tadi? Berikan penjelasan sedikit tentang tagline itu. Langsung ketikkan saja di bawahnya, ketik di dalam. Kemudian untuk presentasi, ya. Mungkin bisa dimulai hari ini juga bisa, ataupun besok, mulai minggu depan. Kalau ada tugas lagi presentasi. Itu presentasinya, anggotanya bergantian ya. Jangan hanya satu. Bagi peran. Karena ini tugas kelompok, nanti dibagi peran presentasinya, anggota yang lain turut menjelaskan. Mungkin ada beberapa bagian dijelaskan anggota satu, bagian yang terakhir, dijelaskan oleh anggota yang lain. Terus, Pak Edi beri pertanyaan kepada yang bukan anggota. Suryani. Suryani. Ya. Coba kamu tuliskan jawabannya di chat, ya. Bagaimana cara mempersuasi iklan Oreo tadi? Cara mempersuasi salah satunya. Itu tadi ada diberikan contoh beberapa iklan. Berikan salah satu contoh cara iklan tadi mempersuasi, membucuk, membucuk, target audiensnya. Nah, tulis di dalam chat. Lalu, pertanyaan berikutnya kepada Umi. Halo, Umi. Pertanyaan untuk Umi. Halo, Umi. Iya, Pak. Ya. Pertanyaan untuk Umi. Pertanyaan untuk Umi. Apa fitur produk dari Oreo yang diterangkan tadi? Apa fitur produk yang diterangkan tadi? Ya. Tulis di chat. Apa fitur produk dari iklan Oreo tadi? Tulis di chat. Lalu jawabannya juga ditulis di situ. Jadi, kamu sambil dengar. Sambil ini nanti dengarkan, ditulis di situ. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu presentasi berikutnya. Kelompoknya siapa? Silahkan. Syukur bisa bergantian. Saya siapa? Pak Tapa, kayaknya sehinggalnya putus-putus. Anggota kelompokmu siapa? Chris Nawan. Chris Nawan? Itu udah datang. Ya, udah datang. Baik. Ya, coba. Silahkan. Iya. Kelompok 4. Kelompok 4. Chris dulu aja. Nanti saya bagian yang iklan majalah. Yang Chris bagian video. Baik. Soalnya siangnya masih takut putus-putus. Baik, Chris. Silahkan, Chris. Gimana nih, Chris Nawan? Halo? Gimana, Aris? Anggota kamu itu, Chris Nawan? Ini sudah tak WA. Tadi belum jawab. Tentang tak WA-nya lagi. Saya WA lagi, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya, Nanti. Silahkan. Ini sudah ada muncul jawaban dari Umi. Apa fitur produk iklan R3? Menjaga standar mutu produk sebagai biskuit anak yang menyehatkan dan menyenangkan. Oke. Ya. Soalnya belum jawab. Oke. Selamat malam. Suara saya apakah terdengar? Ya. Terdengar. Silahkan. Oke. Pada malam hari ini, saya akan mempresentasikan analisa iklan dari ruang guru. Untuk kelompok saya, nama saya Ande Tiaba. Dan menganalisa iklan untuk kita. Menganalisa maka saya. Detik untuk kita. Sebagai. Saya selalu. selamat menikmati 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 mengikuti video pembelajaran yang ada dan melakukan latihan-latihan soal yang telah disediakan dengan demikian sarana belajar semakin lebih terbantu dan orang tua juga semakin mudah dalam membantu meningkatkan semangat belajar bagi putra putrinya analisa persuasif ruang guru video tadi setelah kita simak secara bersama-sama terdapat scene tangan sedang memegang smartphone dengan video seorang guru yang sedang memberikan pembelajaran menampilkan video pembelajaran yang menarik dari seorang guru yang sedang memberikan materi menjelaskan secara penuh dengan praktek sehingga tidak menjenuhkan bagi seorang pembelajar video pembelajarannya pun cukup beragam dan lengkap yang dapat diakses melalui aplikasi ruang guru menggunakan smartphone kemudian persuasi bergutnya terdapat seorang tokoh utama atau aktornya yang sedang memegang smartphone dia sedang asik mengerjakan soal latihan soal yang terdapat pada aplikasi ruang guru sehingga dapat menguji kemampuan setelah menyimak video pembelajaran dan pilihan latihan soalnya pun lengkap kemudian terdapat scene yang menampilkan aktor laki-laki sedang memegang handphone dan terdapat review dari beberapa orang dengan jumlah bintang yang cukup sempurna pada scene ini menampilkan anak laki-laki yang sedang duduk dan asik menggunakan smartphone yang terdapat tampilan review berbintang dan hasil review dari orang-orang yang telah mendownload dan menginstall aplikasi ruang guru sehingga akan semakin meyakinkan orang-orang bahwa aplikasi ini sangat bagus dan sangat membantu bagi seorang pembelajar kemudian jika kita analisa dari awal terdapat scene yang menunjukkan nilai awal 53 sebelum menggunakan aplikasi ruang guru namun setelah menggunakan aplikasi ruang guru dan belajar tekur nilai menjadi 98 ini menjadikan daya tarik bahwa ruang guru sukses menghantarkan para putra-putrinya untuk belajar kemudian pada scene yang terakhir sebelum selesai menampilkan tiga orang dari masing-masing jenjang pendidikan yang memiliki artian aplikasi ini menyediakan pembelajaran bagi tiga tingkatan sekolah tersebut aplikasi ini dapat didownload dari Google Play bagi pengguna smartphone Android dan aplikasi store bagi pengguna smartphone produk Apple terdapat promo menarik dengan potongan pembelian aplikasi sebesar 125.000 rupiah kenapa dari kelompok kami membahas tentang ruang guru karena saat ini sedang masa pandemi corona dan banyak dari provider Indosat, Telkomsa, atau sebagainya menawarkan kuota gratis untuk mengakses aplikasi tersebut kemudian untuk bagian lanjutnya dari bagian definisi, tujuan, dan fitur produk akan dijelaskan oleh rekan saya, Umi terlihat belum ya Pak untuk definisi periklanan periklanan secara umum berasal seri kata iklan sesuai pemahaman manajemen dalam pemasaran definisi iklan itu sendiri fokus pada pemasaran suatu produk baik barang maupun desa The American Marketing Association atau EMA mengungkapkan banal iklan adalah sebuah proses dalam penyampaian dan memperkenalkan ide dagasan dan pelayanan yang bersifat non-personal yang berasal dari sponsor sedangkan definisi iklan berdasarkan masyarakat periklanan Indonesia atau MPI yalah bentuk pesan mengenai barang dan jasa yang dideliver melalui periklanan yang tidak disasar kepada bagian maupun seluruh masyarakat isi tersebut dapat berubah informasi mengenai produk atau merek perusahaan bila berkaitan dengan pemasaran berdasarkan definisi iklan di atas apabila dikerudukan secara umum sebagai bentuk komunikasi menurut ilmu komunikasi dalam dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian periklanan ialah proses komunikasi yang terjadi antara komunikator dengan receiver dan menggunakan media yang dipilih periklanan adalah satu dari empat barang penting yang digunakan oleh perusahaan untuk melancarkan komunikasi persuasif terhadap pembeli dan masyarakat yang ditargetkan pada dasarnya periklanan merupakan salah satu bentuk komunikasi untuk memenuhi fungsi pemasaran periklanan harus mampu membujuk konsumen supaya berperilaku dalam media kropa sesuai dengan strategi pemasaran pada perusahaan untuk mendapatkan penjualan dan labor periklanan juga dipandang sebagai salah satu media yang paling efektif dalam mengkomunikasikan suatu produk dan jasa selain itu juga periklanan dibuat oleh setiap perusahaan tidak lain agar konsumen tertarik dan berharap tidak akan berpaling dari perusahaan yang sejenis lainnya karena itu perusahaan harus menciptakan iklan yang semenarik mungkin ada pun menurut Ciptono dalam Rahman 2012 menyatakan bahwa periklanan adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi tentang keunggulan atau keunggulan suatu produk yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur atau produk mengenai aplikasi ruang guru ruang guru menyediakan konten video latihan soal dan rangkuman materi pelajaran yang diakses melalui ruang belajar berikut ini adalah tampilan aplikasi ruang guru yang pertama halaman utama pada aplikasi ruang guru halaman selanjutnya yaitu halaman materi video ruang guru dan tampilan soal pada ruang guru tampilan user interface atau tampilan grafis aplikasi ruang guru juga bagus namun dari segi warna dari brand ruang guru sendiri tidak terlalu menonjol karena banyaknya warna-warni yang digunakan dan yang terakhir yaitu layanan yang disajikan oleh ruang guru yang pertama yaitu fitur ruang belajar fitur ini menediakan fasilitas untuk mengakses materi pembelajaran yang selanjutnya yaitu fitur ruang les online pada fitur ini menediakan layanan untuk menanyakan PR atau tugas selanjutnya yaitu ruang belajar online fasilitas grup belajar online se-indonesia ruang uji fitur ini menyediakan fasilitas untuk mengikuti latihan tryout selanjutnya ruang les untuk mencari guru privat dan bisa dipanggil datang ke rumah untuk mengajari para siswa-siswi yang selanjutnya yang terakhir yaitu ruang kelas layanan learning management system sebagai sarana kelas virtual untuk para guru dan murid sekian presentasi dari saya terima kasih jadi tadi sudah diterangkan sekarang pertanyaannya terhadap pada ini sudah dipakai ditulis sudah dipakai ditulis untuk silvi terangkan penjelasan tentang periklanan tadi kemudian untuk krisnawan apa fitur produk kualitas produk ruang guru kemudian armi bagaimana cara mempersuasi iklan ruang guru silahkan nanti ditulis di dalam chat ini kita ada berapa kelompok dua-dua ya empat kelompok ya yang maju baru dua ini nanti mungkin akan kita ganti kodenya supaya kita bisa masuk ke kelas berikutnya untuk presentasi kelompok berikutnya nah kalau kita lihat tadi ya ini perlu kita lihat jawaban di coba kalian lihat di live chat ya yang punya presentasi tadi pertama apa tagline Dewi tadi ya tagline-nya apa tagline-nya tadi oreo penuh keajaiban nah kemudian dijawab dengan keterangan menggambarkan semua menjunjung tinggi keberagaman menceritakan masalah untuk lebih difahami terhadap target audiens tagline-nya kok orang nyambung ambil tagline-nya Dewi tagline-nya keajaiban penuh keajaiban tapi penuh keajaiban berarti tadi kan merubah merubah sesuatu yang you yang ganas menjadi bersahabat pampir yang dia itu memakan menghisap darah setelah makan oreo dia menjadi pampir yang ceria dan bersahabat mengajak menari jadi mengubah sesuatu yang berlawanan dari dua sifat sifat ganas you sifat ganasnya pampir dirubah dengan penuh keajaiban melalui oreo tadi ya nah ini ini kan tentu tagline ini akan menghantarkan menghantarkan apa sebenarnya maksud iklan tersebut ya dalam cara untuk memberikan pesan sehingga ketika orang memakan oreo itu tidak hanya nikmatnya lezatnya fitur daripada rasa makanan itu karena produk-produk sekarang ini psikologi daripada konsumen juga diperhatikan bahwa ketika dia mengkonsumsi sesuatu ternyata konsumsinya tidak hanya perutnya tidak hanya lidahnya tapi rasa perasaannya psikologinya yang lainnya juga bisa dibangun ya jadi itu baik ini nanti kita akan ganti kelas ya untuk yang di kelompok berikutnya kemudian kalau yang belum sempat menjawab di chat tadi yang kena pertanyaan nanti disiap di chatnya kelas berikutnya sekarang Pak Edi N kemudian nanti kalian silahkan masuk kembali ke classroom dengan kode baru sudah selesai Pak kelompok saya baik berarti sudah dikasih pertanyaan semua ya Rizky sudah Adit sudah berapa berarti cuma tiga kelompok ya kelompoknya Rizky Andit Baik ya jadi kalian tadi telah mempresentasikan tentang identifikasi daripada eklan dimana kalian bisa mengidentifikasi target audience-nya ya jadi tentu karakteristik target audience ini akan menentukan gaya eklannya ya nah iklan Oreo tadi target audience-nya berbeda dengan ruang guru walaupun ada irisan yang sama ya jadi kalau ruang guru tadi ternyata sampai kepada anak-anak SMA Oreo tadi dengan gaya kartun ya dengan gaya kartun ini kan target utamanya memang anak-anak ya walaupun sebenarnya yang suka Oreo tidak hanya anak-anak kadang-kadang kurang dewasa pun juga tapi iklan tadi sebenarnya membidik target audience yang usia yang lebih kecil kemudian apa namanya cara mempersuasi jadi tujuan tujuan iklan itu kan communicate a message to selected audience mengkomunikasikan pesan penjualan itu kepada audience yang selected ya tidak semuanya semua orang pemirsa itu akan menjadi target audience jadi dia akan memilih walaupun ditayangkan pada suatu tayangan yang sifatnya mungkin umum general tapi orang punya kecenderungan untuk mendengarkan untuk melihat untuk memperhatikan apa yang menjadi interestnya sesuai dengan kondisi audience tadi anak-anak interestnya tentu berbeda dengan orang tua jadi minatnya apa namanya itu keinginannya hasratnya ya gaya hidupnya ya jadi berbeda antara anak-anaknya dan kemudian kalian juga telah tahu bagaimana cara mempersuasinya ternyata membutuhkan suatu cara tertentu jadi tidak sembarangan dan juga iklan akan mengkomunikasikan fitur-fitur produknya jadi jelas fitur-fitur produknya apa itu tentu itulah yang ditawarkan supaya orang tahu apa yang menjadi neednya kebutuhannya bahkan kadang-kadang tidak butuh tapi gara-gara iklan neednya terpancing dia terpancing kebutuhan yang lain karena diakinkan dipersuasi dengan iklan tadi sama ketika kita itu kadang-kadang kalau pergi ke supermarket itu yang kita beli berbeda dengan apa bayangan kita yang ada dari rumah itu berarti apa neednya kebutuhannya keinginannya itu dipancing dengan iklan-iklan gambar-gambar wah menyenangkan enak padahal kita tidak mau beli sebenarnya tadi tapi kenapa kita harus beli baju pun demikian barang-barang itu kalau yang memiliki sifat konsumtif kadang-kadang dia ke pasar ke supermarket sebenarnya tidak mau beli akhirnya membeli barang-barang yang tidak diperlukan kemampuan mempujuk mempersuasi iklan itu sedemikian kuat sehingga membuat konsumen itu terpancing untuk melakukan tindakan tindakan pembelian action nah ini adalah karena iklan ini tadi dia mampu persuade people to buy a product or service jadi iklan itu tujuannya sebenarnya untuk mempersuasi membujuk masyarakat tidak hanya menyampaikan pesan menyampaikan pesan penjualan fitur produknya oh inilah ada produk baru fiturnya ini ini itu tapi juga ternyata dia mampu membujuk orang untuk melakukan suatu tindakan tindakan penjualan pembelian jadi dia akhirnya beli nah supaya supaya dikuat pesan-pesannya itu harus diberi highlight diberi diberi penekanan terhadap pesan itu baik secara visual ataupun secara verbal secara visual misalnya fitur-fitur produknya diperbesar misalnya kalau iklan iklan motor untuk menunjukkan unjuk kerja mesinnya maka mesinnya di zoom di sinar X dalamnya unjuk kerjanya bagus misalnya oli oli mampu melumasi dibikin animasi itu memberikan highlight terhadap fitur produk spesifik fiturnya harus ditonjolkan nah ini ini yang harus kalian mampu untuk sampaikan di dalam iklan kita jadi ada tiga ya tadinya untuk komunikasi untuk mengkomunikan pesan to persuade untuk membujuk kemudian memberikan highlight specific picture memberikan penekanan terhadap fitur-fitur spesifik yang menjadi kualitas dari produk tadi kualitas yang melekat ada di dalam produknya paling tidak tiga hal itu yang patut menjadi catatan kalian ketika merancang sebuah kampanye penekanan sebenarnya itu apa sih tentukan target audiensnya bagaimana cara untuk membujuknya kemudian berikanlah penekanan-penekanan pada fitur produk nah ini tentu menggunakan karena iklan adalah komunikasi komunikasi pemasaran maka ada strategi komunikasi dulu mungkin di periklanan satu ya Pak Hedy pernah singgung strategi komunikasinya melalui AIDK masih ingat nggak AIDK nah coba ini siapa yang masih ingat AIDK strategi komunikasi AIDK 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 siapa ayo Umi ingat nggak halo masih ingat nggak siapa yang masih ingat Arnie attention interest desire conviction bukan mbak conviction satunya A nya attention attention di awal attention interest desire conviction satunya terakhir action action itu strategi komunikasi dimana kita bisa merancang suatu strategi komunikasi untuk mencapai tujuan periklanan tadi dengan menggunakan formula AIDCA attention untuk bagaimana memancing perhatian interest membangkitkan minat interest pertarik membangkitkan rasa ketertarikan desire akhirnya iklan tadi mampu meyakinkan dengan bagus dia memancing tadi desire need kebutuhannya hasratnya itu terangkit sampai orang itu ah iya jenera butuh jadi butuh tidak membutuhkan jadi membutuhkan karena terpancing itu kebutuhannya itu terbangun sendiri akhirnya dia membutuhkan setelah ruang kesadarannya dibangun need terus conviction butuh keyakinan tadi ruang guru adik tadi menjelaskan ada apa tadi cara supaya yakin tadi gimana adik ruang guru gimana pak cara convictionnya ruang guru tadi tadi kamu jelaskan dikasih bintang berapa ini pak artinya keyakinan itu cara meyakinkannya dengan review yang bagus 10 bintang tidak orang yakin terus apalagi tadi kemudian hasil nilai yang dari 53 menjadi 98 ya itu jadi ternyata cara meyakinkannya ada strategi tersendiri di dalam iklan tadi dalam iklan ruang guru kan convictionnya dibangun melalui review bintang tiga bintangnya sejika kurang meyakinkan ada cara meyakinkan itu ada bukti bukti itu tadi bukti kemudian yang keduanya persaksian saksi persaksian saksinya apa oh tadi ada orang bicara saya setelah mengikuti ruang guru ranking ini kan persaksian buktinya apa nilai tadi nilai nilai dari ini bukti jadi conviction tadi kemudian ketika legitimasi legitimasi oh dia punya standar ISO dia sertifikasi halal itu 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 legitimasi jadi untuk membangkitkan conviction nah baik ini nanti supaya lebih jelas minggu depan Pak Edi terangkan itu belum kasih tugas minggu depan minggu depan silahkan nanti sekarang modelnya Pak Edi ada kuis-kuis ada kuis-kuis di dalam kuliah tadi sudah modelnya gitu kan mendengarkan enggak lalu tulis di kuis itu modelnya begitu jadi supaya Pak Edi tahu apa yang menjadi apa namanya itu bahan-bahan kuliah ataupun materi kuliah atau presentasi kawan-kawannya itu didengarkan jangan ditinggal lungo minggu depan kuis ramur dan jawabannya nanti Pak Edi akan siapkan seperti itu juga ini pemanasan kasih satu pertanyaan nanti kuliah berikutnya mungkin beberapa pertanyaan jadi nilai itu ya dari kuis-kuis harian gitu sehingga orang orang juga tidak bisa lagi mengatakan Pak saya tuh kok nilainya jelek padahal saya kamu gimana kuisnya kehadirannya ini lengkap ada buktinya semua ini kan tercatat di live chat itu tadi ada file textnya jadi tinggal kumpulkan itu jawabannya benar ya bagus jawabannya kurang benar ya kurang bagus tinggal gitu dengarkan taktifkan supaya jelasnya baik minggu depan kita akan terangkan tentang strategi komunikasi tadi ya karena ini iklan itu adalah salah satu bentuk daripada komunikasi tapi komunikasi dalam konteks komunikasi penjualan ya penjualan sampai disini ada pertanyaan belum belum ya baik ya jadi coba buka kemarin catatan-catatan antara ITK mungkin ya nanti minggu depan kita diskusikan tentang strategi komunikasi ya terkait dengan formula AIDC nanti kemudian bagaimana kita melihatnya di dalam kasus-kasus iklan nanti kita diskusikan nanti kita lihat dalam kasus iklan ya nanti Pak Edip gambar-gambar iklan kita diskusikan dimana A nya dimana I nya dimana D nya dimana C nya nanti kemudian baru Pak Edip kasih tugas untuk menganalisa berdasarkan formula AIDC kalian punya alat analisa untuk strategi komunikasi iklan formula AIDC bisa banyak macam alat analisanya tapi itu bisa digunakan untuk menganalisa jadi alat analisanya begitu kalau mau mengkaji tentang iklan bagaimana cara aktivitas komunikasinya salah satunya yang sederhana saja menggunakan formula AIDC kita tahu bagaimana dia cara untuk membuat mengkomunikasikan pesan itu agar lebih dari mulai menimbulkan perhatian sampai kepada tindakan action action itu kan tindakan bagaimana agar memancing tindakan nanti lebih kepada analisis kita terangkan dulu minggu depan diskusikan baru nanti kita coba pemahaman kalian itu kita kasih itu itu ya saya kira cukup terima kasih atas perhatiannya pamitan ya kelihatan mukanya biar Pak Edy juga menyapa masang karo foto coba ayo aktifkan videonya dadadadadadadadadadada dulu dong direkam ini baik sehat Rizki kelihatan Rizki rambutnya ini sudah potong Rizki Dewi kangen sama Dewi Arnie oke silahkan Arnie Umi mana ini Umi? Wah, hilang Umi. Keluaran, Dit. Baru potong, Dit. Rambutnya cepat. Iya, Pak. Kemarin. Teput. Suryani gimana, Suryani? Halo, Suryani? Sur? Halo, Sur. Suryani ditinggalan nanti. Ditinggalan macam. Suryani. Suryani. Tidak kelihatan kameranya terbalik. Oh, iya, Pak. Orangnya di belakang kamera. Maaf, Pak. Iya, ini. Umi, Umi lah kayak benang kayak gudung tadi. Baik, ya. Baik, saya kira itu ya. Ini pengalaman belajar kalian ya di era pandemi dan ya ternyata membawa perubahan perilaku juga ya. Baik, kita ketemu minggu depan. Tadi tidak kasih tugas ya, generan. Nah, nanti minggu depan tentang strategi komunikasi dan komunikasi dalam periklanan, ya. Kemudian ada strategi komunikasi, kita diskusikan, ya. Lalu nanti kalian pahami, baru yang tugas untuk lebih memahami apa yang menjadi matahari pembahasan. Selamat malam. Sehat selalu. Ya, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.